Hai, selamat malam semua. Selamat berjumpa dalam Minggu Doa Kanak-Kanak Sedunia. Malam ini merupakan malam pertama untuk Minggu Doa Kanak-Kanak. Untuk meneruskan acara, mari kita menyanyikan lagu teme yaitu Baca Injil dan Bodoa. Selepas lagu tema dinyanyikan, kita akan berdoa. Selamat berbakti. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. And you'll grow, grow, grow. Baca Injil dan berdoa, engkau bertumbuh. Engkau bertumbuh. Engkau bertumbuh. Baca Injil dan berdoa, engkau bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, rapa kami dalam kerajaan di syurga. Terpujilah engkau. Terima kasih Tuhan sebab engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Sementara kami belajar firman Tuhan, kami mengundang roh kudusmu berserta kami dalam kebaktian kami pada malam ini. Untuk membicara kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, curahi dia dengan hikmat dari prasyurga. Terima kasih Tuhan meningkat doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa. Amen. Selamat malam adik-adik. Selamat bertemu di menu doa anak-anak sedunia. Pada malam ini, nanti akan menceritakan sebuah cerita mengenai seorang anak yang bernama Kekih dan buku yang pelit. Ayat tafalan pada malam ini adalah terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kekih bersekolah di sebuah sekolah, sebuah sekolah Kristian untuk belajar bahasa Inggris. Guru-guru dari Amerika selalu baik hati dan bersabar mengajar dia. Tetapi, mereka selalu menggunakan sebuah buku pelik yang berwarna hitam untuk mendapatkan pelajaran mereka. Cik Jok, menyapakah buku hitam ini sangat istimewa? Tanya Cik Jok. Saya tidak pernah melihatnya sebelum ini. Oh, ini adalah kitab. Ia adalah firman Tuhan yang mengajar kita untuk menjadi orang yang baik. Jawab Pastor Thompson. Benarkah, jika begitu, saya harus membacanya. Mungkin, ia akan dapat menolong saya untuk berubah dan menjadi budak yang baik, lalu ibu saya akan menjadi lebih gembira, kata Cik Jok. Sebaik saja Cik Jok menghabiskan kerja rumahnya, dia membuka buku hitam yang dipinjam dari Pastor Thompson. Saya harus tahu apa isinya, Cik Jok berkata seorang diri. Berhenti membaca buku itu. Buku hitam itu, Cik Jok cerit ibu. Jangan mendapatkan idea-idea pelik dari orang-orang Kristian. Jangan lupa, kita ini adalah bergama Buddha. Ibu Cik Jok memberikan dia emaran. Saya suka membaca buku ini karena ia mempunyai idea-idea yang pelik dan lucu. Ia menurut saya untuk membuat baik kepada murah saya. Memberikan pipi kiri saya untuk ditampar apabila ada yang menampar pipi kanan saya. Memikirkan tentang orang lain dahulu. Tidak bersedih ketika ada orang yang meninjau dunia. Berdoa tanpa hati. Wah, saya tidak dapat bayangkan. Apa yang rakan-rakan saya akan katakan tentang buku ini, kata Cik Jok. Apa yang sudah terjadi kepada kamu, Cik Jok? Tanya seorang daripada rakannya. Kamu tidak sudah ingin berkawan dengan kami, rakannya bersungut. Kamu tidak sudah melakukan tipu muslihat, tidak mengusik-usik. Kamu tidak makan babi. Kamu tidak berseronok, kata kawan-kawan Cik Jok. Berbulan-bulan kemudian, Cik Jok pergi berjumpa dengan cegunya dengan pemohonan yang luar biasa. Pastor Thompson, saya harus bercakap dengan kamu. Sekarang, saya percaya kepada Yesus. Alkitab dan seluruh perkataan yang ada dalam buku ini, saya ingin untuk dibaptiskan, kata Cik Jok dengan bersungguh-sungguh. Puji Tuhan, Pastor Thompson berseru. Untuk pelajaran pada malam ini, ada beberapa soalan daripada pelajaran yang akan kita bincangkan. Yaitu, 1. Bagaimanakah Alkitab telah membantu kamu di rumah dan di sekolah? Apa ayat Alkitab yang menyentuh jiwa kamu? Adakah kamu mendapat cebaran untuk membaca Alkitab? Mengapa? Adakah boleh untuk kita hidup seperti mana Alkitab sudah tunjukkan? Selain itu, untuk pelajaran pada malam ini, ada beberapa aktiviti yang akan kita buat. Yaitu, pertama, buat satu pantun atau lagu tentang Alkitab, dan nilai-nilai murni, dan kongsikan kepada rakan-rakan di gereja atau sekolah. Buat jadwal sendiri untuk membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari. Alkitab selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. kepadamu. selamat menikmati.